Nabi SAW mengatakan, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian berpegang tunggu, padahal tidak akan salah selamanya. Kitabullah wa sunnah. Sekali lagi, tidak menggurui. Al-Quran dan sunnah, semua sekarang sekte dalam Islam yang mengatakan, saya muslim, kemudian saya disebutkan kepada kelompok tertentu, kan kami juga punya Al-Quran dan sunnah. Baik, semua orang mempunyai Al-Quran dan sunnah. Tapi permasalahannya, ada satu kalimat yang mustinya kita tempelkan dengan itu. Apa itu? Sesuai dengan pemahaman, para sahabat salam. Maksudnya para sahabat. Al-Quran turun kepada para sahabat. Banyak ayat turun kepada para sahabat. Hadis-hadis Nabi SAW disebutkan dihadapan para sahabat. Berarti kalau kita kembali kepada tafsir, kita kembali kepada hadis Nabi SAW, lihat perkataan para sahabat. Itu yang penting. Kita sekarang enggak, ayat Al-Quran kita fonis sendiri. Banyak orang-orang yang akhirnya menyalahkan orang lain karena masalah ayat dibaca, oh ini maksudnya begini, sudah selesai, dihakimi sama dia. Karena sebenarnya tidak kembali kepada pemahaman, para sahabat. Ini yang Allah wa'alam yang saya tahu akhirnya membuat umat ini banyak kemana-mana. pemahamannya.